Bungit dulu Pak, bungit dulu, bungit dulu, bungit dulu Bungit dulu, bungit dulu Bungit dulu, bungit dulu Tim Sar Gabungan berhasil mengevakuasi jasad ayah dan anak korban gempa Cianjur di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kebupatan Cianjur, Jawa Barat Korban ayah dan anak ini ditemukan sedang berpelukan Dua jasad berhasil dievakuasi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di RT 003 RW 001 Desa Cijedil Atas nama Endin 36 tahun dan seorang putrinya atas nama Anissa 5 tahun pada kedalaman tanah sekitar 2 meter Endin itu ayahnya Anissa Mereka tetangga saya yang hilang sejak gempa tanggal 21 November 2022 Kata tetangga korban Jasad Endin ditemukan dalam posisi memeluk putrinya Anissa pada jarak sekitar 10 meter dari rumah tinggalnya yang roboh tertimbun gundukan tanah Endin dikenal warga setempat sebagai pedagang bakso rebus desisi jalan Cugenang Petugas membawa jasad korban menuju instalasi forensik dan mediko legal RSUD Sayang untuk diidentifikasi oleh tim D6 Polri Hingga hari ke-8 setelah kejadian gempa Cianjur atau Senin 28 November 2022 tercatat sebanyak 703 orang korban luka 73.693 orang pengungsi 323 orang meninggal dunia dan 9 orang dalam pencarian Sebelumnya, gempa terjadi berkekuatan Magnitu 25,6 di sekitar 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat Pusat gempa itu berada di darat pada kedalaman 10 km di koordinat 6,84 lintang selatan dan 107,05 pujur timur Terima kasih